Halo guys welcome back to my channel kali ini kita akan mereview filter air dengan merek pinguin bleu ya bleu pinguin mereknya pinguin warna biru karena pinguin itu sangat terkenal dalam filter air ya ini bleu bleu ya tipenya bleu ini yang kecil ini ya pinguin filter-filter bentuknya seperti ini ini ada housingnya cara pemasangan housingnya itu dia udah dapat ya udah dapat 4 buat baut Oke tinggal pasang aja di sini pasang ini Oke ini pasangnya housingnya jadi ini yang ininya ini yang bagian belakangnya ini buat fixasinya ke tembok ya fixasinya ke tembok dan disini ada indah outnya ya perhatikan indah outnya disini in untuk air masuk kita menggunakan sok tiga perempat dan dia ada juga sok yang setengah ini ya jadi tergantung dari kebutuhan dan outnya ini Oke sekarang disini ada fungsi-fungsinya dari ini disini ada katupnya gitu katupnya itu untuk menguras tekanan air yang ada dalam sini dalam tabung bisa dibuka ya katupnya ini jadi ini dia tak katupnya bisa dibuka jadi dia untuk menguras tekanan air dalam tabung jadi kita kendorkan katupnya ini sebelum kita membuka membuka filternya ya cara bukanya kita ada ala bantunya namanya spainernya ini masukkan ke dalam aja dan ini diputer ya puter ini harus saya dengar dibuka sekarang kita bisa memilih kaitrisnya ini kita mau yang CTO atau yang ini kaitrisnya yang 5 mikron kaitrisnya mikron ini ada tiga macam juga ya dia ada 1 mikron 3 mikron 5 mikron 10 mikron kapan dipakainya tergantung dari kualitas airnya semakin kotor airnya kita bisa pakai atau semakin halus kotorannya kita pakai yang lebih kecil ya kalau kotorannya itu lumpurnya itu semakin kasar kita bisa pakai yang lebih besar ya yang 5 mikron boleh kalau semakin halus 1 mikron cuma kalau kita memakai 1 mikron itu efeknya itu lebih cepat mampet filternya ini ya jadi filternya lebih memampet kapan kita gantinya tergantung dari kualitas airnya semakin kotor airnya semakin cepat diganti kaitrisnya ini ya berapa lama intervalnya tergantung juga kembali ke kualitas airnya ya kalau airnya semakin kotor semakin cepat diganti semakin kecil ininya mikronnya semakin cepat mampetnya juga ya kalau airnya kita pakai 1 mikron lebih cepat mampet lagi ya kalau 3 mikron biasanya 5 mikron sedang sedang ya jadi nggak tercoba gantinya cuma efeknya itu air yang keluar itu kadang-kadang masih kelewat yang partikel-partikel kecil itu 1 mikron ya jadi kita lihat kita coba pakai 5 mikron dulu kalau airnya keluarnya udah bersih udah jernih ya udah tetap pakai 5 mikron aja jadi biar lebih lama waktu pemakaiannya kalau air yang keluar itu masih kotor kita bisa pakai yang 3 mikron jadi 3 mikron itu proses penyaringannya sebesar 3 mikron ya kalau masih kotor lagi airnya masih kotor kita mau lagi lebih bersih kita menggunakan yang 1 mikron jadi airnya benar-benar bersih banget ya cuma efeknya itu kita lebih boros di catrice ini ya kalau airnya agak bau-bau dikit kita bisa menggunakan CTO ya CTO ini bisa membantu kita karena ada dua fungsi dia pertama fungsinya penyaringannya 5 mikron dan dapat menghilangkan bau-bau besi ya ini fungsi dari CTO cara pasangnya ini gimana gampang sekali ya cara pasangnya tinggal masukkan ke sini ya pasang tutupnya oke ini udah kepasang Oh ya salah ini jangan lupa ya plastiknya dibuka dulu ya pastinya dibuka dulu jangan dipasang dengan plastiknya ingat ya plastiknya ini harus dibuka dulu karena ini hanya demo jadi saya nggak buka plastiknya ya pastinya dibuka dulu dan dimasukkan ke dalam sini kemudian ditutup dan dikencangkan ya Ingat putarannya itu searah jarum jam oke untuk mengencanginya itu ingat searah jarum jam kalau ingin dibuka berlawanan jarum jam kita bisa menggunakan bantuan spinner ini untuk menguncinya biar lebih kencang lagi ya ini dia udah kencang banget Oke sekarang kita akan lihat panduan-panduannya kapan dipakai filter-filter ini ya Oke guys dimikian review dari kami Ronatec mengenai review filter air dari beliau pingguin beliau semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat anda semuanya jika anda menyukai video ini please like dan share kepada teman-teman anda semuanya dan please comment jika anda ingin bertanya seputar filter air beliau ini ya Oke Oke guys demikian review dari kami semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya see you not of guys bye bye